Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raihan Fairah Dengan nomor induk mahasiswa 1907-03-011 Dengan mata kuliahan biologi laut Dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfami Saya akan meringkas webinar Iktiologi Papua Untuk menyelesaikan salah satu mata kuliahan biologi laut Disini Kita ketahui Fiona Airtawar Di Papua Barat dan Papua Terkenal akan keunikannya Meskipun jumlah ikan di Airtawar ini relatif sedikit dibandingkan ikan Airtawar yang di Sunda Lebih dari 60% ikan di Airtawar ini merupakan ikan-ikan endemik yang tidak dimiliki oleh paparan Sunda Menurut Dr. Prof. Charlie mengatakan bahwa di tanah Papua sangat kaya dengan sumber daya alam namun terdapat beberapa ancaman pada ikan Airtawar yaitu pembukaan lahan pembukaan lahan hutan erosi yang akan mencemari sungai dan danau Pemateri kedua Ibu Norci Morte mengatakan keanekaragaman dan konservasi itiofauna di Taman Nasional Wasir Maureke, Papua terdapat 32 jenis ikan yang teridentifikasi 4 diantaranya ikan air asin atau arwana dan lain-lain ada 3 ancaman besar yaitu adanya percepatan populasi tumbuhan air yang membuat kedangkalan sehingga ikan air asin yang ada disitu sudah tidak ada lagi atau punah karena tidak adanya lumut yang kedua adanya spesies asing dan dikhawatirkan berpotensi impresif dan yang ketiga penangkapan yang berlebihan pada musim kemarau menurut Dr. Renar mengatakan danau sontanik merupakan danau yang prioritasnya tinggi atau konservasinya di Papua biota atau tumbuhan dapat tumbuh di danau sontanik contoh tumbuhan yang dapat tumbuh di danau sontanik ini seperti hidrila di bagian dalam dan di bagian dangkal yaitu udang masalah yang didapat di danau sontanik yaitu perubahan fasilitas dan yang terakhir menurut Bapak Kada Rusman kekayaan spesies ikan jumlah ikan di air tawar terdapat pada Ikiolasi Papua sejumlah 1.243 jenis ikan dan 183 kekayaan spesies ikan di air tawar di Papua sekian ringkasan dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf wabilahi taufiq wulidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati